Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Suryanugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengulas tentang kadar BPA dalam galon isi ulang. Itu masih dalam batas aman ya, untuk tubuh ya. Sebelumnya, pemerintah berencana melarang penjualan air isi ulang dalam bentuk galon, air minum dalam kemasan dalam bentuk galon, karena ada isu bahwa galon tersebut dicampur, pembuatan galon itu dicampur dengan Z-kimia BPA. Dan setelah para pakar menjelaskan bahwa BPA yang ada di galon itu berbeda dengan BPA yang dimaksud. BPA yang ada di galon itu sudah dicampur, dimodifikasi supaya aman untuk menyimpan air minum, dicampur dengan bahan polikarbonat BC ya. Jadi disitu namanya bisphenol A-PC, jadi BPA-PC. Jadi sudah aman dan dilakukan pengetesan, dan BPA-PC ini tidak larut dalam air minumnya. dan sebetulnya air minum itu tidak memiliki kadar es payet ya, waktu kadar luarsanya. Mengapa di air minum itu ada kadar luarsanya? itu karena plastik yang digunakan itu memiliki masa pakai. Jadi ketika air itu ingin es payet atau kadar luarsanya itu, ya kita keluarkan aja airnya, kita pindahkan ke tempat yang lain, dan kita buang plastiknya untuk didaur ulang. Dan menurut saya penjualan air minum dalam kemasan isi ulang ini lebih ramah lingkungan ya, dibandingkan dengan air minum dalam kemasan plastik yang kecil-kecil. Karena yang kecil-kecil kan sekali pakai, dibuang, dan pembuangannya ini kan tidak dilakukan secara bagus ya. Harusnya dibuang, lalu diberikan ke pabrik lagi untuk di-recycle ya. Namun ada orang yang membuang sembarangan sehingga akan merusak lingkungannya. Dibandingkan dengan galon seperti ini, rata-rata masyarakat akan menukarkan kembali galonnya. Karena galon ini juga memiliki nilai dijual dengan harga sekitar 60 ribuan untuk galon dan isi ulangnya. Jadi masyarakat akan menukarkan galon tadi dan akan diisi ulang. Dan untuk bisphenol A itu sendiri merupakan senyawa sintetis organik dengan rumus CH3, 2, C, C6, H4, OH, 2 kali yang termasuk dalam kelompok turunan di venil meta dan bisphenol. Ini adalah padatan tak warna yang larut dalam larut organik, tetapi tidak larut dalam air. Di sini titik leburnya pada suhu 158 hingga 159 derajat Celcius. Jadi aman sekali ya, karena titik air itu sekitar 100 derajat Celcius ya. Di sini titik leburnya 158 hingga 159 derajat Celcius. Untuk titik didihnya tadi 360 derajat Celcius. Dan ini ditemukan pada tahun 1890 ya. IPA disintesis pertama kali oleh seorang ahli kimia Rusia, Alexander Dianin. Sebagai estrogen sintesis untuk industri farmasi. Kenapa di sini di-highlight estrogen sintesis? Karena gugusnya itu mirip ya. Jadi ada gugus OH, OH, ada CH3 dan CH3. Di sini ada juga di ujungnya. OH, OH, dan CH3, CH3. Jadi ada kemiripan. Dan ini untuk aplikasinya BPA tadi memiliki derajat polimerasi yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan termoplastik lainnya. Meskipun demikian, BPA dengan campuran polikarbonat tadi dapat menghasilkan ketangguhan dan ketaharan panas yang luar biasa yang menjadi ciri khas polikarbonat. Ketangguhan dan kekuatan dampak dari BPA-PC jauh lebih tinggi daripada termoplastik fase tunggal amorph lainnya. Dan polikarbonat banyak digunakan untuk pembuatan galna air minum dan botol susu. Karena tadi rantainya mirip dengan hormon estrogen, tentu saja akan berdampak kepada tubuh manusia. BPA ini sendiri bersifat lipofilik, itu larut dalam lemak, namun melalui proses metabolisme dalam hati. Jadi BPA tadi akan dirubah lebih hidrofilik, larut dalam air, yang merupakan senyawa inaktif, yaitu BPA glucovulonic acid yang tidak memiliki aktivitas hormonal dan tidak berbahaya. Bahayanya, di sini BPA telah terbukti berperan dalam patok kinesis beberapa gangguan endokrin, termasuk invertilitas wanita dan pria. Untuk invertilitas ini, membutuhkan waktu sekitar satu tahun baru bisa dikatakan invertilitas atau tidak bisa memiliki keturunannya. Dan bisa memengaruhi pubertas dini dan tumor yang bergantung pada hormon seperti kanger payudara dan prostat dan beberapa gangguan metabolisme termasuk ECOS, sindrom ovarium polykistik. Dan ini untuk bagaimana BPA itu bisa mempengaruhi kesuburan. Di sini karenakan aktivitas estrogenik, estrogennya, mempengaruhi hormon estrogen di botalamus yang dapat mengganggu fungsi growth hormone, hormon pertumbuhan, sehingga pengeluaran dari hormon FSH dan LH pada wanita itu terganggu. Dan di sini ada penelitian pada hewan menunjukkan bahwa BPA bisa menyebabkan pubertas dini. Ini dikarenakan akibat toparan BPA adalah karena aktivitas estrogen tadi yang lemah melalui mekanisme feedbacknya membalik positif merangsang aktivitas growth hormone tadi. Sehingga meningkatkan sekresi LH dan FSH di hipofisis. Dan ada juga laporan bahwa BPA itu bisa menyebabkan kanker payudara karena disini karena peparan garis sel payudara manusia terhadap BPA meningkat proliferasinya jadi sel ganasnya tadi semakin meningkat ketika terkena BPA dan menyebabkan peningkatan stress oksidatif. Dan konsentrasi seru BPA yang tinggi pada wanita pasca manopaus juga berkolerasi dengan kepadatan mamografi jaringan payudara ini yang merangsang terjadinya tumor pada payudara. Dan itu saja yang saya sampaikan tentang apakah masih aman kalau isi ulang bagi tubuh para ahli sudah mengatakan aman karena rantainya tidak BPA murni tapi sudah dicampur dengan polikarbonat tadi BPA BC yang fungsinya agar galon ini tambah kuat ketika dibanting-banting dalam proses distribusi mengingat harga dari galon ini juga tidak murah hampir sekitar Rp60.000 yang sudah ada isi ulangnya dan menurut saya lebih ramah lingkungan menggunakan galon seperti ini jadi tinggal kita tukarkan tidak ada plastik yang kita buang ke lingkungan mengingat plastik ini cukup lama dapat dihancurkan dan itu saja yang saya sampaikan bila ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar apabila suka dengan video ini silakan like komen dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati